Intro Satu kali di Madinah, Pak Gubernur sangat panas Itu bapak-bapak saya baru pulang umroh, dua hari yang lalu, kemarin saya tiba Madinah panasnya waktu saya disana 40-41 derajat Bayangkan panasnya pak, saya langsung ingat kisah ini Bagaimana dulu Nabi? Sekarang Madinah maka panas, kita masih bisa masuk rumah yang ada AC-nya Zaman itu tidak ada AC Rumah tidak ada tembok seperti ini Rumahnya pelepah daun kurma Nabi pada saat itu di Madinah sangat panas Begitu panasnya, hampir tidak ada yang keluar rumah Semua bernaung depan rumahnya takut sengatan matahari Tiba-tiba keluar rumah seorang manusia Berlari-lari kecil Kenapa lari-lari kecil? Panas Saya memang langsung ingat ini cerita Saya dari masjid hotel, dari hotel saya nginap Itu tidak sampai 100 meter ke masjid Nabawi Panasnya, saya pun lari-lari Ini sahabat juga lari-lari Ternyata menuju ke masjid Tak lain adalah Abu Bakar As-Siddiq Selang beberapa saat Keluar lagi seorang manusia Juga berlari-lari kecil Takut juga sengatan matahari Tak lain adalah Umar bin Khattab Masuk ke masjid Jangan bayangkan masjid Nabawi seperti sekarang ya Masuk masjid Umar mengucapkan salam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ini salamnya orang Islam Jangan kau reparasi Jangan kau permak-permak Ini ada masiswa saya turun dari mobil Dia lihat saya langsung Dia bilang, Ustaz Assamlek Apalagi itu Assalamualaikum Assalamualaikum Ada juga Aswabar Apa Aswabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Lain kalau WhatsApp Kan enak sekarang tuh WhatsApp Kalau malas tulir Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Panjang ada stiker Yang penting Tidak usah kau ganti-ganti Tidak usah kita orang Islam bilang Selamat pagi Biarlah agama lain yang mengucapkan selamat Kita hormati kalau dia bilang Selamat pagi Ustaz Kita bilang juga pagi Ya Nah Lari-lari kecil lalu Umar berkata Ya Bu Bekar Tidak biasanya kau siang-siang begini di masjid Ada apa? Abu Bakar berkata Saya panas mas bro Jangan lagi kau cari di buku mas bro Ini bahasa dasar Kira-kira Pak Gubernur ditanya sama Kapolda Kata Pak Umar Tidak biasa siang-siang kau berdiri disini Ada apa? Abu Bakar menjawab Saya panas di rumah Maka saya datang disini Saya panas dan lapar Daripada saya cuma panas lapar Mending saya datang di masjid Begitu sampai di masjid Lapar Saya berdoa kepada Allah SWT Lalu Abu Bakar juga bertanya Kenapa kau yang Kenapa kau juga ada siang-siang begini? Kata Umar Sama dong Saya juga lapar dan panas Maka saya datang ke masjid Kalau begitu Mari kita lanjutkan Mereka lanjutkan Dua orang ini berzikir Selang beberapa saat Keluar lagi seorang manusia Tidak lari Tidak takut sengatan matahari Tidak takut panas Kenapa? Kemana langkah kakinya Melangkah Kesitu awan melindunginya Kakinya ke kanan Awan ke kanan Kakinya ke kiri Awan ke kiri Tak lain adalah baginda kita Muhammad S.A.W Sampai di masjid Mendapati dua sahabat ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Umar menjawab Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Nabi tanya Eh Kalian ada disini? Tidak biasanya siang-siang begini Kok ada disini? Ada apa? Umar menjawab Kami lapar ya sulh Kami panas juga di rumah Maka kami datang bertedudu disini Menyerahkan diri kepada Allah Abu Bakar juga bertanya Ya Rasulullah Anda juga ada apa? Kata Nabi sama Saya juga lapar dan panas Maka kami kesai kesini Akhirnya Umar punya usul Ya Rasulullah Bagaimana kalau kita ke rumahnya Abu Al-Sar Al-Ansari Abu Ayyub Al-Ansari Bagaimana kalau kita ke rumahnya Abu Ayyub Al-Ansari Lebih baik Kalau begitu Berangkatlah tiga orang ini Ke rumah Abu Ayyub Al-Ansari Sampai di rumahnya Abu Ayyub Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ya sahibul baik Eh Kedengaran salam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Tapi suara perempuan Kata Nabi Mana suamimu Oh Lagi tugas Baru keluar Tapi sebentar lagi akan datang Masuk ya Rasul Bu Ibu Ui Pelajaran pertama Kata Nabi Tidak boleh kami masuk di rumahmu Tanpa izin suamimu Nabi Coba Kurang apa amanahnya Nabi Tapi apa kata Nabi Tidak boleh saya masuk rumahmu Tanpa izin suamimu Ini yang banyak dilanggar ibu-ibu sekarang Pergi suaminya kerja Dia telpon temannya Hei Tunggu saya di mal Kau jemput saya Suamimu Aman Ya kalau dia keluar Kalau dia masuk ke rumahnya Dia telpon teman kuliahnya Aman mas Sudah pergi Ngeri Hati-hati Pelajaran pertama Haram hukumnya Seorang istri Menerima tamu laki-laki Tanpa izin suaminya Dengar Ustadz Saya sepupu Tidak boleh Saya sepupu satu kali Tidak boleh Apalagi sepupu lain kali Tidak boleh Perselingkuhan sekarang Yang mengancam rumah tangga kita Bermula dari apa Medsos Curhat Kesepian banget Hati-hati Bu Suaminya seorang ASN Ditugaskan gubernur ke Jakarta Pendidikan Satu minggu Istrinya mulai Abde status Kesepian banget Oh langsung disleding temannya Boleh juga tuh diganti Berawal dari canda Berawal dari canda Maka jangan Curhat di Medsos Bertengkar suami Jangan curhat di Medsos Ini Rajin betul Bermedsos Baru bangun Medsos Bagus kalau statusnya Doa Bagus kalau statusnya Amar ma'ruf nahi mungkar Ini statusnya Pertengkaran rumah tangganya Andai ku tahu kau begini Tak ku terima lamaranmu Apalagi tak ku terima Nasod Dua anakmu Lanjut kisah Lalu Nabi berkata Kita tunggu suamimu deh Datanglah suaminya Oh gembira Alhamdulillah Alhamdulillah Kami kedatangan ya Rasulullah Senang betul Abu Ayyub al-Ansari Begini orang Islam Senang didatangi ulama Saudaraku Bumi lancang kuning Kalau kalian didatangi imam masjid Didatangi pengurus masjid Yang bawa map Jangan kau Kau kasih tahu anakmu Kasih tahu ustad Bapak lagi keluar Ini datang tamir masjid Bawa amplop Langsung Les Sumbangan Jangan Kalau tidak punya duit Untuk menyumbang Pembangunan masjid Sumbanglah dengan kata-kata Dan ahlak yang mulia Sahabat Abu Ayyub al-Ansari Pengusaha Orang kaya di Madinah Didatangi Nabi Para sahabat Beliau senang Saudaraku Didatangi ulama Senang kalian Jangan malah datang ulama Kau tidak hormati Kau lebih hormat Sama Kapolda Daripada imam masjid Daripada imam masjid Kapolda Ada pensiunnya Men Beliau bintan 2 Bintan 3 Pasti pensiun Ya Maka Hormati Ulama'mu Saya tanya Saudaraku Kalian bisa paham Halal haram Dari ulama' Atau dari pejabat Kalian tahu Rukun-rukun Islam Dari ulama' Atau dari pejabat Kalian tahu Rukun-rukun sholat Dari ulama' Atau dari artis Nah kenapa sekarang Kalian lebih hormat Sama artis Daripada sama ustad Wih Kalau artis datang Masya Allah Dikasih pesawat Bintang bisnis Bertiga dia Hah Dijemput Pakai pengawalan Tentara polisi Niu-niu-niu-niu-niu Kasih hotel Bintang 5 Sampai di lokasi Apa dia bawa itu artis Alamat palsu Kelihatan dadanya Kelihatan pahanya Tidak juga Dikasih pegang kita Pak Begini saja Neneng 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 Ia toh Iya Heh Adalah Pak Kadis Nonton Astaga 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 Sudah itu Dikasih duit puluhan juta Sampai 100 juta Balik ke Jakarta Duitmu dipakai dugem Duitmu dipakai narkoba Begitu kau muliakannya artis Begitu kau butuhkan penghapal Quran Kau jemput Tidak Grab Jangan ketawa saya seru sini Datanglah kasihan Pak Ustadz Dijemput pakai motor Motor-motor tua pula Tidak ada setang kakinya Satu di belakang Karena Geribis Satu mantel berdua Pak Ustadz bilang Masih lama dek Lagi empat tikungan Ustadz Basalah kita dari bawah air Dari atas air Sampai di rumah disuruh kita hapsi Baca doa satu jam Sampai ketek pun basah Sallallahu alaihi wa sallam Satu jam Dia tinggalkan tokonya Dia tinggalkan pekerjaannya Dia tinggalkan keluarganya Karena menghormati jemputan umat Dia datang kasihan Satu jam dia bacakan doa Dia salawati rumah kita Supaya jin dan iblis lari Begitu mau pulang Eh kenapa kau sembunyi Nah bukan uang korupsi nih Masih baik pak Kalau diamplop Dia kucak-kucak pak Dikasih 50 ribu Dia lihat suaminya Berapa kau kasih pak Ustadz 50 ribu pak Masa cuma 50 ribu kau kasih Apa kata istrinya ya Sudah tambah pisang dua sisir disitu Begitukah pejabat-pejabat di riau Tidak Karena kalau begitu Tidak mungkin saya datang lagi disitu Mari Saudaraku Muliakan ulama Jangan ketuduh ulama sebagai teroris Mana ada senjatanya ulama Kasian Katanya ajarannya nanti Merongrong negara Nah kita ini diajak saja kepada kebaikan Belum tentu dia mau ikut Apalagi kalau mau diajak merongrong negara Tidak mungkin ada yang ikut Maka cintai ulama'u Karena ulama'u Warisatul anbiya Ulama'u adalah pewaris para nabi Maka saya hormat dan kagum Pak Gubernur Tidak salah-salah orang tua Gubernur Memberi nama Samsuar Matahari yang menyerani Tablik Akbar Dalam rangka Ulang tahun Kepulapa Provinsi Riau Di undang Alhamdulillah Mudah-mudahan tidak ada di undang artis besok Karena kadangkala ada juga di campur-campur pak Malam tablik akbar Besok dan dutan Putar ke kiri Putar lagi Bingung malaikat Malam tablik akbar Besok senam Ibu-ibu di depan Bapak-bapak di belakang Ibu-ibu baju yang sempit Satu Dua Bapak-bapak di belakang Tiga Mudah-mudahan Riau tidak deh Salatullah Salamullah Ala toha Rasulillah Salatullah Salamullah Ala yasin Adimillah Kemudian Lanjut kisah Abu Ayyub Begitu senangnya didatangi Nabi Lalu Abu Ayyub Berkata ada apa gerangan Ya Rasulullah Nabi menjawab Kami lapar Di rumah Panas Abu Bakar sama Umar bilang Kita ke rumahmu Kamu kan orang kaya Aku senang dia pak Tenang Ya Rasulullah Tenang Abu Ayyub Langsung masuk ke kebunnya Kurma Dia tebang kurma Tidak tanggung-tanggung pak Dia ambil dengan pohonnya Bukan kormanya diambil pak Pohonnya dia tebang Dia suruh bawa ke rumahnya Nabi Heran Eh Apa ini Abu Ayyub Nah kami cuma butuh buahnya Kata Abu Ayyub Ya Rasulullah Kalau saya cuma bawa buahnya Saya tidak tahu mana yang Rasul senang Kalau sekali saya bawa dengan pohonnya Silahkan pilih Ada muda Ada matang Ada setengah matang Ada matang Silahkan ya Rasul Begitu senangnya Abu Ayyub Didatangi Nabi Tidak puas sampai disitu Abu Ayyub kemudian menyembeli Kambing Yang paling segar Dan sehat Dipersembahkan kepada Nabi Yang paling baik Kambingnya diambil Maka bersedekah Jangan nanti kau tidak suka Baru kasih orang Ini ibu-ibu biasa toh Woy Bu Woy Itu biasa ibu-ibu bersedekah Sama tetangga Dia bilang Nak, nak, nak Bawakan Ustadz disebelah Daripada Masih Nanti bawa Masih baru diikat Ustadz Ya beneran ya bu Ibu bau kalau kami mancret Abu Ayyub Dia ambil Kambingnya Dia sembeli Lalu setelah disembeli Dihidangkan Nabi makan Ada roti Ada kurma Ada kambing Nabi lagi makan Nabi lagi makan Tiba-tiba Nabi berkata Abu Ayyub Tolong kasih saya piring Untuk apa ya Rasulullah Bawakan anakku Kasian Fatima Sudah lama Dia tidak makan enak Tolong bawakan anakku Masya Allah Saya dengar-dengar Pak Gubernur juga begitu Kalau makan enak Ingat anak dan istri di rumah Ya Pak Gubernur Kenapa kau ketahang Yang banyak Suami makan enak di luar Istri lapar di rumah Itu bukan bagian dari umat Nabi itu Nabi ingat makan di rumahnya Anakku kasihan Sudah lama tidak makan enak Tolong kau bungkuskan Kira-kira masih adakah suami seperti ini sekarang Masih ada Ini semua ini Insya Allah Makan enak ingat anak istri Lalu setelah itu Nabi mengambil semua sampel makanan Boleh ambil daging Boleh ambil roti Dia naikkan tangannya Kurang lebih seperti ini Nah Nabi begini Lalu Nabi bersabda Saudara-saudara sekalian Tadi kita keluar rumah Lapar Tadi kita keluar rumah Kosong perut Tapi Alhamdulillah Dengan isin Allah Dengan persaudaraan Di antara kita Ada kaya Ada miskin Ada kenyang Ada lapar Alhamdulillah Allah persaudarakan kita Tidak perlu keluar duit Kita sudah penyuk Tidak perlu beli Kita sudah ada isi perut Lalu Nabi bersabda Ketahuilah saudara-saudara sekalian Sampai Nabi tiga kali mengulangnya Ketahuilah saudara-saudara sekalian Ketahuilah saudara-saudaraku Semua yang masuk di lehermu Lewat di tenggerokanmu Masuk ke perutmu Tak setetes pun Yang lepas dari tanggung jawabmu Nanti di akhirat Semua nikmat yang masuk di lehermu Akan dilintai tanggung jawabnya Kemudian Nabi mengucapkan Al-yawma nahtimu ala afwahihim Watukallimu na'idihim Watashadu arjunuhum Bimakanu Yaqsibun Sadakallahul adil Apa hikmah dari kisah ini? Satu Tidak ada satupun manusia yang tidak ada masalahnya Kurang apa cintanya Allah kepada Nabi Sampai Allah pernah jelaskan Andai bukan karena kamu Muhammad Saya tidak ciptakan dunia dan isinya Karena cintanya Allah Allah ciptakan dunia dan isinya Untuk Nabi Kurang apa cintanya Allah kepada Nabi Sampai Allah jelaskan Ya Muhammad Kalau ada dosa-dosamu Aku ampuni Ya Muhammad Haram seluruh Nabi dan Rasul masuk ke dalam surga Sebelum engkau lebih dulu masuk ke dalam surga Itulah cintanya Allah kepada Nabi Tapi apakah Nabi tidak ada masalah dalam rumah tangganya? Kisah tadi Nabi pun lapar dan panas Maka saudaraku Tidak mungkin ada manusia Tidak mungkin ada rumah tangga yang tidak ada masalahnya Orang-orang hebat depan kita Bapak pikir ini orang tidak ada semua masalahnya? Pak Gubernur Masalah paling besar sekarang Mau dua priode Iya toh Iya kan? Sampinya lagi kanan Kapolda Bintan dua Bapak pikir tidak ada masalahnya Mau bintan tiga? Ayo Ini yang pegang maik berdiri Sampinya Wakil Gubernur Mau naik sedikit Tapi setelah Gubernur Ini orang muka penuh masalah semua ini Pak Mana ada orang tidak ada masalahnya? Nih Dasat lagi Paling banyak masalahku sekarang Apa masalah sekarang saya Pak Gubernur? Banyak janda-janda curhat Waduh Ustadz Baru meninggal suami saya Tolonglah kasih saya doa-doa penenang Supaya hati saya sabar dan tenang Saya kasihlah amalan-amalan Lama-lama-lama selalu curhat Akhirnya dia bilang Ustadz Maukah Ustadz menjadi imam dalam hidupmu? Saya bilang Mohon maaf Saya bukan imam Saya penceramah Kalau Kalau ibu mau imam Saya kasih Pak Dandrem Kata Pak Dandrem Kiamat Ustadz Istri saya general Mada ada orang tidak ada masalahnya Pak Semua kita punya masalah Ayo Satu Mari kita lihat Pegawai Ada yang punya NIP Ada yang tidak Yang punya NIP Namanya pegawai negeri Yang tidak punya NIP Namanya pegawai honor Lima tahun PTT Pegawai tidak tetap Lima tahun kemudian TTP Tetap tidak pegawai Ia tau Lagunya Berakit-rakit dahulu Berenang-renang ketepian Sakit-sakit dahulu Susah-susah dahulu Lalu kemudian Tetap susah Waduh Pak Kapolda Pak General Saya ketemu sekuriti di hotel Dia bilang Ustadz Alhamdulillah Selama baju kami Seperti ini seragam ini Terangkat derajat kami Ustadz Kami dikira polisi Saya bilang Iya kau rugikan polisi Polisi dikira sekuriti Ayo saudaraku Nih Semua kita punya masalah Ada orang masalah Dalam rumah tangganya Kasian Sudah punya anak Masih ngontrak-ngontrak Ada yang begitu Alhamdulillah Dia punya rumah Bahkan belum menikah Sudah punya rumah Bapak pikir Tidak ada masalah Ada masalah Apa masalahnya Suami istri tidak setia Karena dia kaya Dia anggap ekonomi Gampang buat mereka Tapi kesetiaan hilang Kemudian dia sudah kaya Suami istri sudah setia Punya rumah Apa masalahnya Suaminya tidak menghargai istrinya Istrinya pun tidak menghargai suaminya Salim menghargai Apalagi masalahnya Ada rumahnya Ustadz Suami istri setia Apa masalahnya Sudah lima tahun menikah Tidak punya anak Mana ada orang Tidak punya masalah Pak Bapak bayangkan Kepala Dinas Ada Kepala Dinas disini Masalah juga Pak Apa masalahnya Terancam mutasi Dan kalau dari Kepala Dinas Mutasinya Biasanya staf ahli Ahli yang tidak ada stafnya Semua orang punya masalah Pak Maka diajarkan Anak muda Ayo Kalian baru tamat SMA Apa masalah Mau kuliah Kuliah di Universitas Negeri Sesuai dengan cita-cita dan harapan Mau jadi dokter Mau jadi insinyur Mau jadi ahli komunikasi Akan yang mau menjadi tentara Ada yang mau jadi polisi Pendaptar Ternyata kau tidak lulus Jangan putus asa Berarti Allah tahu Bukan disitu tempatmu yang terbaik Ini ada yang ini kan Ada yang baru-baru Selesai mendaptar Tidak lulus Pendaptar polisi Tidak lulus Daptar tentara Tidak lulus Dunia tidak kiamat Dengan kau tidak lulus Allah kasih kau siapa Ada yang lebih baik dari itu Tamat SMA saya dulu Daptar juga Fakultas Kedokteran Pak General Sampai tiga kali saya daftar Mau jadi dokter Tidak lulus-lulus Teman saya lulus Saya jadi ustad Dia jadi dokter Tugas di Kepulauan Aru Mau lebaran Saya telepon Kau pulang lebaran Tidak Kenapa Mahal tiket Saya bilang dalam hati Alhamdulillah Untung saya tidak jadi dokter Saya jadi ustad Dia dari dokter Bingung soal tiket Saya tidak pernah bingung soal tiket Siapa yang belikan Gubernur Gubernur Ayo Jadi saudaraku Kalau kau lamar Cewek satu Ternyata dia tidak terima Kamu Yakin Bukan itu yang baik Buatmu Kau daftar tentara Tidak lulus tahun ini Coba lagi tahun depan Kau daftar Pilwali Pilkada Calon gubernur Calon kepala daerah Tidak menang Tunggu lima tahun Kita tanding lagi Sudah tiga kali Tanding tidak lolos Berarti memang bukan Itu yang terbaik Buatmu Semua orang punya masalah Pak Ibu-ibu Masalah terbesarnya Kadangkala seleranya Lebih tinggi Daripada gajinya Suaminya Mau emas Kalau suamimu Tidak bisa belikan Kamu emas Pakai palsunya Selesai Dan enaknya Kalau istri Kapolres Meskipun Emas palsu Orang bilang Asli Itulah enaknya Jadi orang kaya Meskipun Kita pakai palsu Orang bilang Asli Susahnya jadi orang miskin Meskipun sudah asli Dia bilang palsu Salatullah Salamullah Ala toha Rasulillah Salatullah Salam Ala yasin Alhamdulillah Ilmu pertama dari kisah ini Setiap manusia Pasti ada masalah Orang lihat aja Itu Tidak ada masalahnya Bapak andai lihat Ini kepala saya Di dalam Kayak benang kusut Ngatur jadwal Karena sampai sekarang Saya tidak pakai manajer Semua jadwal Acara saya atur Selamat menikmati Selamat menikmati